Gagal kalahkan Borneo FC, PSIS Semarang kecewa Asisten pelatih PSIS Semarang, Ahmad Resal Oktavian kecewa timnya gagal menang atas Borneo FC. Kedua kesebelasan bermain imbang 1-1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Kamis 24 Februari 2022 malam. PSIS sebenarnya unggul lebih dulu melalui Fandi Eko Utomo pada menit 8. Akan tetapi, hanya berselang 2 menit, Borneo FC menyemakan kedudukan melalui wawan Febrianto. Mungkin kalau hasil saya kurang puas, tapi inilah sepak bola, ada faktor keberuntungan, katanya dalam sesi jumpa persusai laga. Hasil imbang tersebut semakin memperpanjang rekor tak pernah menang PSIS Semarang. Laskar Mahesa Jenar tercatat sudah 8 laga tidak meraih poin penuh. Ahmad Resal sebenarnya sudah berusaha mengangkat motivasi pemainnya untuk bisa kembali meraih kemenangan. Akan tetapi, hasilnya masih tetap sama. Di pertandingan ini saya selalu kasih motivasi kepada pemain untuk bangkit, untuk meraih kemenangan, mereka sudah bekerja keras semaksimal mungkin. Tapi hasil enggak berpihak kepada kami, tegas Ahmad Resal. Sementara itu, gelandang PSIS Semarang, Fandi Eko Utomo mengaku sudah bekerja keras untuk meraih kemenangan. Akan tetapi, hasil belum sesuai harapan. Meski gagal meraih poin penuh, PSIS sudah mulai menemukan ciri khasnya. Hal itu tetap perlu disyukuri. Kami sudah berjuang sesuai yang diinstruksikan pelatih. Yang terpenting kami mulai menemukan apa yang menjadi ciri khas dari tim PSIS, tandasnya. Terima kasih telah menonton!